Halo semuanya, selamat datang kembali di GAPK Channel, kembali lagi kita disini akan memainkan sebuah game mobile yang tidak kalah menarik yaitu Metal Slug Ini adalah game yang sudah lama rilis, tapi ini masih tergolong baru dan kalian yang belum coba, wajib cobain Ngomong-ngomong game ini juga sempat viral pada masanya, yaitu masa kejayaan Playstation 1 dan Playstation 2 Setelah itu, ini mulai punah, diganti dengan game seperti Grand Theft Auto dan lain-lainnya Tapi artinya game ini juga pernah viral karena keseruan gamenya Apakah di Android ini akan sama gamenya? Karena kita bisa download secara gratis melalui Play Store Langsung aja kita coba Ini ada servernya ya? Apakah bisa online mabar gitu? Nah, ini waktu di Playstation 1 ini, gambarnya seperti ini Masih pixel-pixel, tapi dulu melihatnya sudah puah banget Ini sudah mulai HD Komandannya jadi tiga dimensi Mereka lagi asik makan-makan Oh Hahaha Narasinya naratornya suaranya sama Hailing Masih gun Boink Boink Akhirnya saya bisa melihat mukanya tadi tuh Yang rambutnya pirang Keren loh Jadi kalau dulu tuh 2 dimensi Sekarang nih udah dibicin dari 3 dimensi Nah itu tuh Yang di atas tulisan T nya Itu adalah kendaraan favorit saya Pasti rebutan Kalau main sama temen saya Saya pengen banget tanya gitu duluan Oke karakternya ini sama ya Ada Marco, Eri Dan tadi Saya baru mau Jelasin tapi Ternyata ada waktunya Auto aim Manual aim Oh target terdekat Manual aja ya biar seru Oh disini ada granite Ada lompat Oh tetap 2 dimensi Cuman karakternya aja yang Dibuat dari 3 dimensi ya Desainnya Enjata api Efeknya pun juga ikut ya dibawakan Untuk damage ke kitanya Oke Kalau ada musuh yang kasih kita damage itu kayak Gak kenapa-napa ya Cuman ada tulisan damage nya doang 20 100 100 Nah coba nih Kita diserang nih misalnya Coba Oke Kalau mati aja ya baru ada damage nya coba Selebihnya cuma kurang 100 Dan darahnya ini pakai bar Eh ini bisa naik gak Eh kok gak bisa sih Punta Harusnya bisa dong Di depan yang itu kali ya Wuh ganti lagi Jadi es Beku 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 Mobil Eh dia ngeluarin Apa ini Oh Nambah darah Oke Ini yang suka minta bantuan Dia ngasih kita Berbagai macam item Kalau kita selamatkan Oke Miniboss pertama Sama ya Persis seperti di playstation Untuk roketnya juga bisa kita hancurkan Mantap Berhasil Sejauh ini masih easy peasy Gak ada Pilihannya juga ya Pilihan buat Medium Easy Atau hard Gak ada difficulty nya Tadi kayaknya kita Salah ya Harusnya gak bunuh mereka Yang di atas ini Yang di atas ini tadi Wey Ini dia mobilnya Let's go Ini enak banget pokoknya temen-temen Kalau udah pake ini Wah udah overpower Eh tapi kok sebentar doang Oke Kita pake buat melawan Oh dia namanya kisi 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 atau kisi Ini kita gak boleh kena Apa jet powernya nih Tuh Bahaya Oh 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 ibu muncul merah-merah Wih Tunggu Wih Tunggu Kita ke kanan nih, ada roket nggak kelihatan, jempol kita kan di sini Oh kita punya roket juga dong, nih Pakai roket sekali, langsung hancur Harusnya ada bintang-bintangnya nih Apa itu? Target located! Transfere Darlun Morten! Ha ha! Hancurku ada di sini! See ya! Dia punya bala bantuan, ditolong sama bala bantuan ya Tidak! 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 Tidak, serasa nonton film animasi Kita berhasil Berhasil Wah senjata Tiba-tiba muncul senjata Kok saya ngerasa kayaknya enak banget ya Kita baru spawn Langsung dapet senjata Mungkin ini masuknya tutorial ya Sebentar, mereka baik gak sih? Kok mereka gak nyerang kita ya? Eh enggak, mereka jahat Tadi manggilin kawannya No Kalau jarak deket otomatis kita gak pake peluru ya Kita akan langsung pake meletek Oh iya ini bisa meledak nih Bahaya Oke ultimate skill Wih ada ultimate ya Oh menghentikan waktu Atau melambatkan waktu Lompat Asyik Pake granite ya Emang harus Tolnya cepet nih Dua kali Kalau pake granite dua kali Kita serang dia dulu kali ya Yang di atas ngeselin Tunggu yang roket gak empang Yang tank Bisa dilempatin Hmm Oke Apa nih Halo Apa nih Pake baju Nambah armor kah? Ini apa sih? Oh iya sama sih Sama-sama ada yang lempar kayak gitu Jadi sebagiannya memang Sama persis ya Gak cuman di remaster aja Ini ada merah-merah nih Ngeri Meledak Meledak Tuh Saya gak expect Ternyata meledaknya Sampai sama Sama powernya Wow Apa itu di belakang? Semacam kaki seribu Masih apa dia? Seluruh Eh seluruh apa? Dau darah ya Lupa Tadi darah Tapi darah kita masih banyak Oh Oh Aduh Oke Ini mulai Lumayan ribet sih Secara darah kita Cuman tiga gitu ya Tiga bar Kena tiga kali Udah selesai Walaupun tadi ada tulisannya Damage Kena 100-100 Tapi Bar si mainnya ini Kena tiga kali hit Sudah Hmm 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 Siet Aduh Apa kena Masih apa dia? Dia bisa ketembak Kayak Harusnya sih bisa Oke harus hati-hati Oh 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 Ah ada ini Misah Dijagain Kita pake aja darah Ini lagi Sip Eh bukan Itu ada drone Di atas kepala Apa ya? Kirain darah Hehehe Magi asik Istirahat Oh Kirain si Marco Tadi Karakter kita Nah ini dia nih Si paman botak Bik kurang nih Pake machine gun Kalau lagi ketawa Wih Oke Enemy stack continuously HMG will show their checkpoint Oke Ini kalau lagi ada tulisan wik Kita kasih damage aja ya Kita tembak Eh Enggak deh Sorry Kayaknya salah Kayaknya kita harus ke belakangnya gitu Come on boy Come on boy Selalu gitu dia ngomong Eh Enggak deh Oh iya bener 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 Kita harus terang dari belakang Wiknya itu di belakang Apa nih Bomb salju Oh jadi freeze Hehehe Rasain Oh oh Dia nembak Nooo Waduh Kita juga bisa ngebom Oh iya bener 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 blue Go home To mobby Jelas kita di belakangnya juga Tuh 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 Udah Segitu aja paman botak Go Tuh oh 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 reload kah, ada reloadnya, reloadnya ternyata beberapa detik aja ultimate Ultimate lagi cepet banget Berhasil Jadi dengan Ultimate itu kita bisa nembak peluru lebih banyak ya Jadi sebenernya ada sih kalo dulu tuh namanya Machine Gun juga jadi lebih cepet Yang H itu cepet nembaknya Cuman kalo sekarang harus pake Ultimate dulu biar bisa nembak seperti itu Dan pelurunya warnanya apinya jadi warna biru Degiatnya tentu aja gede tadi ya Jadi cepet kita ngalahin C botak Taman botak Oke Marco Ada apa nih aksesoris Gunakan Oh ada gearnya juga Pakaiannya bisa diganti nantinya Sementara ini kita nggak punya ya Dan karakternya ada yang baru nih ada Layla Starlet baru juga Traverse baru Kutip baru Oh banyak yang baru ternyata Ini gak Ini lama Karma Baru 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 Fio apalagi Ini apalagi Modern banget Kayak Moba Ini lama Oke Untuk mendapatkannya kita harus lanjutkan misi Kita cek Oke Seperti game novel juga Ada pilihannya setelah berbicara Kita bisa jawab dengan yang atas atau yang bawah Kita coba yang atas ya Tuh Jadi naik level Waduh Am I not the only captain of the sparrows Lalu Disini ada world map Oke Ini adalah petanya Jadi dibuatkan peta seperti ini Ini ada 1.1 1.2 Untuk 1.2 yang belum pernah kita coba Itu bisa kita klik challenge Mungkin nanti kita akan main ke 1.2 Tapi untuk 1.1 yang sudah selesai Tidak bisa kita ulang lagi ya Dan Disini temen-temen ada ayam Ayam goreng Itu semacam energi ya Jadi kita kalau main itu menggunakan ayam goreng ini Sebagai energi kita Kalau ayam gorengnya habis Berarti kita gak bisa main lagi nih Jadi kita gak bisa nyoba-nyoba terus Kalau kalah Dan biasanya sih Pasti keisi kembali ya Cuman biasanya per hari atau per menit Dapet berapa ayam goreng gitu Paha pentung Lalu selain nunggu Ada cara kedua yaitu Membeli paha pentungnya Dengan cara Membeli diamond Diamond ini bisa didapatkan Kayaknya ya Kita soalnya udah punya 10 tuh dari awal Dan juga bisa top up Untuk 60 diamond itu 16 ribu Wow Cuman ini ada daily limitnya juga Artanya kita cuman bisa beli paha pentung ini Dua kali saja ya Bagus-bagus Jadi tidak menunjukkan pay to win Atau semacamnya gitu ya Dan sejauh ini juga Kayaknya gak ada shop ya Atau mungkin nanti Ada semacam Orang tertentu NPC Yang bisa kita ajak ngobrol Untuk membeli alat gitu Gak tau sih kedepannya gimana Tapi sejauh ini sih Belum ada Untuk mendapatkan karakter pun Kita bener-bener Harus ngumpulin token Token tokennya ini Katanya bisa didapatkan Di mix ini sih tertentu Oke dan ada satu hal sejauh ini Yang belum pernah kita temui Yaitu 2 pemain Karena sejauh ini Kita bermain sendiri Apakah bisa Multiplayer Atau mungkin Berdua gitu Karena kalau di playstation dulu Atau di playstation 1 Playstation 1 Itu kita bisa main Sendiri Hingga 4 pemain Keren banget kan Nah kalau disini Yang gak tau dia belum tau Gak ada pilihan single player Atau multiplayer Gak ada Ya tapi sejauh ini Saya sudah merasa Cukup beruntung sih Karena bisa bernostalgia Kembali Memainkan game Metal Slug ini Nah bagaimana menurut kalian Apakah kalian pernah Memainkan game Metal Slug sebelumnya Mungkin di playstation Atau di playstation Melalui emulator Dan bagaimana menurut kalian Apakah lebih baik Yang kita bisa download Di playstore ini Atau di versi-versi Sebelumnya Dari Metal Slug ini Tulis komentar ya di bawah Oke kita sudahi dulu Untuk video kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf bila ada salah kata Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax